Saudara, kita perlu memperhatikan kepada apa atau kepada siapa kita percaya. Saran saya, pilihlah Tuhan pribadi yang tidak pernah gagal untuk membawa keselamatan, pemulihan, kebebasan, dan mujizat kepada mereka yang berharap kepadanya. Firman Tuhan berkata di ulangan 11 ayat 10, Dikatakan sebab negeri kemana engkau masuk, yaitu tanah kanaan, untuk mendudukinya. Bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, ini adalah perbandingan mengenai tanah Mesir dengan tanah kanaan. Tanah Mesir sangat bergantung dengan kekuatan natural, yaitu sungai Nil. Kalau tanah kanaan dikatakan firman Tuhan bergantung kepada hujan, karena tanah itu berbukit-bukit, bergunung dan berlembah. Tetapi yang luar biasa, negeri itu dipelihara oleh Tuhan. Mata Tuhan tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, perhatikan bahwa jangan andalkan kepandaian, jangan andalkan apa yang engkau punya, itu semuanya sementara. Jangan andalkan pekerjaanmu. Jangan andalkan sesuatu yang tidak pasti, kata firman Tuhan, seperti kekayaan. Tetapi andalkanlah Tuhan. Justru ketika kita menaruh pengharapan kita, menaruh firman Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita, maka kita melihat pekerjaan kita justru semakin luar biasa. Kita melihat kuliah kita semakin luar biasa. Sekolah kita semakin luar biasa. Tetapi ketika saudara mengandalkan pekerjaanmu menjadi yang pertama, maka justru pekerjaan saudara semakin berantakan. Karena apa? Dunia ini semuanya semakin hancur. Keuanganmu semakin turun. Karena apa? Semua yang ada di dunia menjadi semakin turun. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin saudara melihat berkat, mujizat di dalam hidup saudara. Terutama untuk keuangan kita, saudara. Perhatikan bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan sebab Allah yang paling ingin saudara berkelimpahan. Tanah di tempat di mana orang Israel akan pergi, yaitu tanah kanaan, adalah tanah yang diawasi bukan oleh kekuatan alam atau kekuatan dunia ini, melainkan oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.